Halo semuanya, Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya di channel Sehat Alami. Hari ini saya akan membahas bagaimana caranya menghilangkan napas bau busuk dengan menggunakan bahan alami. Sebelum saya memulai video ini, ada baiknya kalian untuk like, komen, share, dan subscribe di bawah ini. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Bau mulut tak sedap sungguh membuat tidak nyaman. Hal ini disebabkan karena adanya bakteri yang bersarang di mulut akibat akumulasi sisa makanan dan perubahan air liur. Salah satu cara alami untuk mengatasi bau mulut tidak sedap adalah dengan kayu manis. Kayu manis bisa digunakan sebagai untuk mengatasi bau mulut tak enak. Terutama kalau disebabkan karena habis mengonsumsi makanan tertentu. Kayu manis bisa menyegarkan bau mulut karena mampu menurunkan keasaman yang mempengaruhi pH air liur. Untuk mengatasi masalah bau mulut, berikut cara-cara meracikannya. Pertama-tama kita siapkan satu gelas air dan satu sasat kayu manis bubuk. Kemudian kita siapkan satu sendok bubuk kayu manis. Lalu kita masukkan ke dalam air. Kita aduk-aduk. Kita aduk-aduk. Sesudah kita aduk-aduk. Lalu kita siapkan pancinya. Kita siapkan panci dan kita tuangkan air bubuk kayu manis. Lalu kita diamkan sampai airnya mendidih. Sesudah mendidih, baru kita matikan. Dan kita angkat. Kemudian kita tuangkan. Tunggu sampai airnya dingin. Lalu diminum. Kayu manis berkesiat untuk mengatasi masalah perut yang menjadi pemicu bau mulut tak sedap. Selain itu, kayu manis juga memiliki kandungan antibiotik alami. Oke, sekian video dari saya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe di bawah ini. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih.